Intro Bulagangan nama Idadayak Sudang santar diperbincangkan Karena keahliannya Mengepati orang tanpa dibayar sepeserpon Kini putra semata wayang Dari Idadayak pun muncul Bernama Herman Ia pun menceritakan awal mula keahlian sang ibu Hingga sudah tak pulang lebih dari 2 tahun Dikutip dari tribun kaltim.com Pada Kamis 6 April 2023 Herman menceritakan Tentang keahlian ibunya yang kini Sudah diketahui oleh publik Herman menyebut Idadayak awalnya Hanya perjualan minyak urut yang merupakan Warisan turun-temurun dari keluarga Kemudian 3 tahun belakangan Sejak 2020 Idadayak belajar menyembuhkan orang Sejak saat itu pula ia menjadi Ahli mengobati berbagai penyakit Menggunakan minyak urut keluarga Diakui Herman, sang ibu biasanya Mengobati pasien patah tulang Namun ia menyebut ibunya tak segan Memberitahu pasien jika penyakit Yang dideritanya tak bisa disembuhkan Idadayak Sementara itu Semenjak bisa mengembati orang Herman mengatakan Idadayak sudah berkeliling Berbagai pulau Seperti Sumatera, Papua, Sulawesi, dan lainnya Sejak 2021 Diakui sang putra Idadayak tak pernah pulang ke rumah Karena kesibukannya Meski begitu Idadayak tidak pernah putus komunikasi Dengan anak tunggalnya tersebut Selalu mengobati pasien Idadayak rupanya tidak pernah sendirian Tapi selalu ditemani oleh suaminya Herman menyebut Sang ayah biasanya membantu Untuk membukus obat Dan kemudian disurahkan kepada pembeli Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!